Aku merasa terkadang remaja itu lebih mudah mentolerir temannya dibandingkan mentolerir dirinya sendiri. Kalau teman kita kayak gini, kita muji. Kalau teman kita kayak gini, kita hibur. Kalau teman kita berbuat apa ke kita, kita maafin gitu ya. Tapi kita tuh kejam sama diri sendiri gitu. Kita very critical sama diri sendiri. Kita tidak mentolerir diri kita sendiri. Kita nggak pernah jadi peran utama dalam hidup kita sendiri. Mbak Nana, thank you so much for coming to Rasyagadis today. Thank you for having me. Aku seneng banget dan terima kasih banget udah meluangkan waktunya yang pasti sibuk sekali. But today I just wanna talk to you about things that are personal, things that are fun to talk about juga gitu untuk gadis-gadis di Indonesia ya. Mungkin langsung kita mulai aja kali ya Mbak ya. Boleh, boleh. Jadi kita panggilnya gadis-gadis ya? Kita biasanya gadis atau beb. Hai babes. Hai babes. Hai babes. Mbak Nana, menjadi seorang perempuan yang tangguh dan inspiratif, pasti Mbak Nana pernah melalui masa remaja sebagai gadis. Boleh diceritain sedikit nggak saat Mbak Nana mungkin masih remaja, di SMA gitu mungkin. Aku tuh menikmati banget masa SMA-ku. Saking menikmatinya sampai 4 tahun loh. Orang biasa 3 tahun, aku 4 tahun SMA. Oh ya? Kok bisa? Nggak, karena aku tuh sempat ikut pertukaran pelajar. Jadi aku sempat setahun SMA di Amerika. Aku ikut exchange students. Exchange. Exchange students. Dan aku tuh merasa, aku tuh berubah dan banyak banget dapet pengalaman hidup ketika aku jadi exchange students. Ketika aku 16-17 tahun. Waktu itu berarti sendiri? Tinggal sendiri? Aku sendiri. Aku waktu itu tinggal di Amerika, di keluarga, ada kota kecil banget, namanya Bro Dublin, Perth, which is like 6 hours from New York City. Wow. Nek mobil. Aku belum pernah denger tuh kotanya. Kota kecil banget gitu. Kayaknya cuma berapa ribu gitu populasinya. Jadi masa remaja tuh yang paling aku inget, kalau SMA tuh ya ketika aku sempat setahun tinggal sendirian di Amerika. Wow. Iya. Berarti itu tinggalnya itu di dorm? Tinggalnya di rumah. A host family. Ada keluarganya? Ada keluarganya. Mereka keluarga penganut katolik yang sangat taat gitu ya. Aku waktu itu punya dua saudara, satu host brother, satu host sister yang masih tinggal di rumah. Mereka sebenarnya keluarga 4. Ayahnya dokter. Orthopedic surgeon, aku ingat. Terus ibunya tuh social worker. So yeah, I stayed with their family for one whole year. Jadi aku jadi anak angkat. Living in the suburban life. Dan itu tuh bener-bener it changed me as a person. Wow. Terus waktu itu belajarnya apa? Beda gak sama waktu di SMA di Indonesia versus SMA di sana tuh? Ada beda mata pelajaran? Jadi aku jadi sekolah anak murid SMA di sekolah itu. Belajarnya sama seperti pelajaran, ikut pelajaran seniors SMA di Amerika. Yang menurutku jauh lebih gampang dari sekolah di Indonesia. Dan kayaknya semua orang tau deh. Ngebandingin sekolah di kita kan berat ya. Iya bener-bener. I feel you babes gitu. Gak ada seterap-seterapan dong di sana. Ada seterap-seterapan gak? Enggak, gak ada. Jadi pokoknya ya gitu. Jadi bener-bener ngerasain gimana jadi remaja di Amerika selama setahun. Dan itu tuh bener-bener ngubah aku banget sih. Ngubah aku banget. Seru sih, seru banget. Dan merubahnya tuh ada momen gak yang Mbak Nana paling inget di sana. This is, I came back different gitu abis itu. Jadi tuh aku berangkat dengan pengalaman sebagai orang yang cukup populer di sekolah. So I was kind of popular lah di waktu itu di SMA. SMA 6 I think. Dan ke sana tuh aku struggling harus jadi orang yang paling, kayaknya orang males gitu loh sama exchange students. Jadi I try so hard untuk bisa diterima. Aku jadi nyobain segala X school, you name it semua X school gue ikutin deh. Sports. Sampai yang tau kan yang karena aku gak bisa main musik, tapi aku pengen join drum band. Jadi aku yang, itu loh. Oh ini yang gini-gini ya? Yang pake apa sih? Tongkat yang muter-muter. Apa sih itu namanya? School band, pokoknya masuk ke school band. Aku gak bisa nyanyi, tapi aku ikut musical. Aku ikut panjat tebing. Aku ikut debat. Aku ikut, dah bahasa Inggrisnya masih pas-pasan. You name it. Semua X school tuh yang ada di sekolah itu aku ikutin. Karena I wanted so much to be accepted. Jadi, karena kan dulu exchange students. Orang tuh males temenat sama exchange students. Karena ya, pertama ya ada culture yang gak nyambung. Plus juga mereka mikir, you're only gonna be here for one year. Why would I spend my time and energy? Berteman sama orang yang setahun lagi akan pulang ke negaranya Indonesia. Yang mereka juga gak tau Indonesia tuh ada di mana gitu. Jadi, aku tuh susah banget. Aku dari orang yang tadinya di sekolah, ye gitu kan. Banyak temen dan sebagainya. Nyampe sana, I was so lonely. Dan aku berusaha sekuat tenaga to feel accepted gitu loh. Tapi apakah itu berhasil, mbak? Dengan melakukan semua X school itu, akhirnya di accept gak? Aku dikenal sebagai anak yang ambi. I seen you everywhere, gitu. Tapi ya, to certain X-nya akhirnya kenal. Jadi, jadi tau orang. Jadi, jadi tau ini, jadi tau ini, gitu. Dan mungkin di yearbook tahun itu ada di mana-mana ya, mbak? Ada, ya. Kayaknya kalau cek, semuanya ada. Semuanya ada itu. Karena maksudnya kan, aku ingat kita kan remaja kan, kita pengen banget belong in a group ya. Ya, penting banget tuh untuk remaja, apalagi remaja putri untuk punya klik, punya geng, gitu. Dan aku tuh pergi waktu itu punya geng. Dan aku di sana tuh bener-bener sendiri. Yang duduk, makan siang, gak punya temen, dan sebagainya. Aduh, gak kebayang sih, mbak. So, iya sih. Dan itu tuh membantu aku sekarang. Maksudnya pekerjaan kita sebagai jurnalis kan mengharuskan kita untuk cepat dekat dengan banyak orang. Jurnalis tuh salah satu nilai atau ikuran currency-nya adalah seberapa banyak network yang kamu punya, gitu. Benar, betul. Dan karena sejak SMA tuh aku udah dididik, harus gak tau malu, harus nyari temen. Sampai sekarang, jadi gue cuek aja, gitu. Jadi itu tuh sangat membantu ke pekerjaan Mbak Nana sekarang ya. Tapi dari dulu Mbak Nana memang udah pengen jadi jurnalis atau what was your dream when you were 17? 17? Aku tuh berubah-ubah sih mimpiku dulu. Tapi aku tuh dari dulu memang selalu seneng dunia hukum sih. Aku tuh selalu seneng baca novel-novel hukum. Justice. Iya, aku selalu seneng nonton film-film hukum. Ruang-ruang sidang pengadilan. Aku inget banget tuh jaman dulu tuh ada yang namanya LA Law. I don't know, you remember? Aku yang taunya Law and Order. Oh, iya itu. Pokoknya segala macem. Film kriminal lah, hukum dan sebagainya. Aku seneng. That's why ketika aku kuliah, aku milihnya di fakultas hukum. Langsung? Berarti itu langsung you know apa yang Mbak Nana waktu itu mau, terus langsung pilih jurusan itu ya? Sebetulnya juga karena, gak tau sih sekarang tuh ada gak sih PMDK. Jadi yang sebetulnya aku tuh waktu itu gak ikut tes sih. Jadi karena nilai rapotnya bagus, aku agak pinter ya, babes. Jadi nilai rapotnya bagus dulu. Jadi terus dapet kesempatan untuk masuk UI tanpa tes. Jadi terus, dan gitu boleh milih jurusannya apa. Dan kemudian aku milihnya waktu itu fakultas hukum. Abis itu melanjutkan lagi ya, dari fakultas hukum ke hukum lagi kan ya? Hukum lagi, tapi setelah aku kerja dulu 10 tahunan di metro, baru kemudian gak dapet kesempatan untuk sekolah lagi, baru aku ngambil hukum lagi. Tapi gak pernah terbersit jadi jurnalis sih waktu itu. Tapi waktu itu berarti nyemplung ke dunia jurnalis, abis lulus dari UI itu kok bisa gitu Mbak? Itu juga karena menurutku, karena aku pertama ngeliat ada kesempatan. Jadi aku ikut makan tuh, semester terakhir, lagi harusnya bikin skripsi, tapi masih males bikin skripsi gitu Dik. Jadi nyari-nyari alasan tuh, ngapain ya gitu. Semua mata kuliah udah habis, gak ada pilihan harus ngambil skripsi. Terus aku ingat aku baca majalah Tempo, terus ada iklan lowongan kerjaan magang, reporter magang di RCTI. Aduh, lowongan kerjaan masih di majalah gitu ya Mbak ya? Masih di majalah Tempo, setengah halaman. Masih setengah halaman. Terus kontak di situ gitu, teleponnya di situ? Iya, iya. Terus aku apply, ah yaudah nyoba magang. Dan pada saat nyoba magang juga random tuh waktu itu. Ngapain anak fakultas hukum UI magangnya jadi reporter di RCTI? Random gitu. Terus aku keterima, aku nyoba magang tiga bulan. Dan ternyata pengalaman aku jadi reporter magang tiga bulan tuh mengubah rencana hidup. Tadinya tuh udah fix banget. Aku udah keterima di salah satu law firm terbesar di Jakarta waktu itu. Wow, terus Mbak Nana decide you wanna go the reporter route? Tiga bulan di situ, terus aku ditawarin kerja. Aku waktu itu inget ditawarin kerja di RCTI sama Metro. Metro waktu itu belum ada, belum buka. Baru mau buka. Dan apa namanya, Pemret Metro waktu itu yang pertama Bang Andi, Andi F. Noya. Dulu pada saat aku magang reporter, dia lagi magang jadi Pemret. Jadi waktu itu dia lagi belajar gimana bikin televisi. Karena latar belakangnya tuh semuanya catak gitu. Jadi pada saat yang bersamaan aku dan Bang Andi F. Noya. Televisi pun masih baru gitu ya. Masih baru. Jadi terus habis itu dia ngeliat aku, mau gak coba daftar di Metro? I apply to both, RCTI dan Metro. Tapi kemudian terus aku memilih kerja di Metro karena stasiun TV berita. Kalau mau jadi wartawan, jurnalis televisi ya of course di TV berita gitu. Yang peluang, kesempatan, dan pengalamannya pasti jauh lebih banyak dibandingkan TV umum. Yang slot beritanya kan lebih sedikit gitu. Nah bagaimana Mbak Nana tahu di saat itu gitu untuk memilih pekerjaan yang sangat baru. Mungkin belum pernah punya pengalaman. Dibanding pekerjaan yang mungkin Mbak Nana udah belajar nih selama 4 tahun gitu di UI. Nah what made you chose that? Karena aku percaya dari dulu fakultas atau pendidikan yang kita ambil tuh gak serta-merta menentukan profesi apa yang mau kamu jalanin. Jadi aku tuh gak pernah merasa kalau lu kuliahnya di sini, lu kepentok harus melakukan ini dan sebagainya gitu. Jadi ketika waktu itu aku nyobain jadi reporter, terus aku jatuh cinta pada profesi ini. Dan itu tahun 97. Wow. Can you imagine? Eh, no. Tahun 2000. 2000 ya. Itu tahun 2000. Pertama kali aku kemudian masuk Metro, tahun 2000, Metro belum ada, belum mengudara bahkan. Belum launching. Karena terus aku di RCTI-nya tahun 1999, ngebat tiga bulan, sedaftar Metro. So yeah, aku just fell in love with this profession. Dan itu 24 tahun yang lalu. Pernah ada rasa takut gak Mbak? Hah? Pernah ada rasa takut gak Mbak? Karena aku jujur waktu pertama kali keluar dari, lulus dari kuliah tuh aku takut banget untuk masuk ke profesi yang, dulu aku lulusnya jurnalis, tapi aku masuk ke dunia bank. Jadi itu bikin aku takut sekali gitu. Wajar sih. Mbak Nana ada rasa ketakutan itu gak? Dan bagaimana melewatinya? Takut. Karena ya, maksudnya itu dunia yang sama sekali baru. Dan aku ingat waktu jadi reporter magang kan, sementara yang lain tuh latar belakangnya banyak kan komunikasi. Terus mereka ada juga yang magang, tapi udah ada pengalaman jadi reporter sebelumnya di tempat lain gitu. Aku tuh bener-bener newbie. I learn by doing gitu. Dan itu ya memang takut, tapi juga seru sih. Kayak menantang gitu. Ketakutan itu yang bikin semangat gitu justru ya Mbak? Iya, justru itu yang jadi kayak pemicu adrenalin gitu. Untuk mau nyoba, untuk mau ada kayak hunger untuk membuktikan diri gitu. Kalau dianggap, wah lu gak bisa atau enggak, malah jadi kayaknya no, I want to prove kalau aku bisa gitu. Mungkin background Mbak Nana yang juga udah melakukan banyak perubahan gitu. Misalnya exchange ke Amerika tinggal sendiri itu juga membantu untuk waktu dihadapi dengan perubahan lagi tuh Mbak Nana langsung gas gitu ya. Iya, aku bener-bener ngerasa tuh masa remaja tuh waktu aku SMA tuh itu betul-betul yang jadi, apa ya, bikin banyak, aku punya banyak amunisi. Waktu setahun di Amerika tuh di awal-awal yang bahasa Inggrisnya masih berantakan. Tapi itu kita tuh diwajibkan untuk selalu presentasi tentang Indonesia di depan banyak orang. Jadi aku setiap minggu tuh pasti ke sekolah-sekolah ngomong tentang Indonesia. Aku satu-satunya Muslim waktu itu di sekolahku. Jadi waktu ada pelajaran social science, cerita soal religion, aku masuk ke kelas-kelas cerita soal Islam gitu. Aku dihadapkan dengan pertanyaan, so you're a Muslim, have you ever killed anyone? Aku ingat aku pernah ditanyain pertanyaan-pertanyaan itu. Are you serious, Mbak? Iya. Jadi aku tuh apa ya, aku merasa masa remaja aku tuh, aku dapet banyak kesempatan untuk bisa ketemu orang, untuk bisa bicara depan banyak orang dalam situasi yang gak biasa dan itu semua jadi bekal. Dalam masa remaja itu, Mbak Nana pernah punya mentor gak, Mbak? Yang selalu menjadi inspirasi Mbak Nana atau you can talk to this person about your life? My sisters ya, aku tuh persaudara berlima, empat perempuan, satu laki-laki. Oh iya? Iya, jadi banyak cewek-ceweknya perempuan. Yang laki-laki yang paling muda? Yang laki-laki nomor empat. Terus ada satu lagi yang terakhir adikku, perempuan lagi gitu. Jadi dan my mom, banyak yang mungkin tau Abi ya, Abi Quresh. Karena kan Abi sempat jadi menteri, terus sering muncul di televisi, jadi scholar, pencerama. Jadi banyak yang taunya tuh Abi Quresh Shihab gitu. Tapi sebetulnya kalau dari aku, my mom gitu ya, dia tuh luar biasa sih. Aku tuh diajarin untuk punya ambisi tuh dari mama. Kalau ada apa-apa kejar sampai mau, sampai dapet gitu apa maunya. Aku ingat tuh dari zaman SD, SMP tuh aku kan suka baca puisi dan ikut lomba-lomba puisi. Jadi dianterin kemana-mana, ke Ancol, ke Masjid Istiqlal, ke Taman Mimik untuk ikut lomba baca puisi gitu. Terus pokoknya harus ranking gitu. Pokoknya, wah kalau ini aku SMP ketua OSIS gitu-gitu loh. Jadi tuh diajarin untuk punya target, punya mimpi ngejar. Itu tuh dari mamaku sih. Jadi this drive gitu ya, untuk kalau kamu mau, kamu kejar apa yang kamu mau. Nggak ada batasan kalau apa yang gender dan sebagainya gitu ya. Dan itu tuh justru dari mamaku sih. Dan di keluarga yang banyak wanitanya juga, jadi membikin itu tuh nggak something yang anomali gitu ya. Karena kan kalau kita di keluarga di mana banyak laki-laki gitu, misalnya mungkin laki-lakinya yang diutamakan gitu kan. Tapi ini justru, karena mamaku juga empat sisters gitu. Dan mereka dari kecil juga tidak pernah merasakan ada perbedaan gitu. Perbedaan kestaraan gender. Jadi that's so good. Itu penting banget sih. Iya. Mempunyai sosok wanita yang di dalam keluarga. Yang bisa mengajarkan kita ambition, ya kan drive. Dan melalui rasa takut itu sih mbak. Yang banyak-banyak gadis sekarang itu sangat takut gitu untuk meraih mimpi mereka. Tapi aku mau masuk sedikit ke relationship. Tadi kan kita udah ngomongin soal relationship mbak Nana sama keluarga dan ibu. What about relationship bersama suami ya mungkin ya? Karena aku tahu mbak Nana has an interesting story di mana mbak Nana itu menikah di saat kuliah ya. Umur 20 aku udah nikah. Wow, boleh diceritain sedikit nggak? Itu rasanya gitu waktu lagi berkuliah terus harus menikah juga gitu. Rasanya kayak pacaran tapi serumah. Karena waktu itu masih numpang. Idur di rumahku atau rumah mertua. Ganti-ganti-ganti gitu. Jadi yaudah aku berangkat kuliah, dia berangkat kerja, pulang. Pacaran serumah. Enak lo cobain deh. Enak juga ya. Jadi kalau mau nganterin pulang bareng. Cuma apa ya waktu itu ya? Aku ingat waktu aku ngasih undangan ke dosen-dosenku tuh pada komunikah. Terus pas aku kawinan yang datang literally seangkatan. Satu fakultas. Satu fakultas hukum. Kayak satu angkatan tuh 170 tuh datang semua. Sampai fotonya gantian cewek-cewek sama cowok-cowok. Bridesmaidku tuh rame. Pas lagi kawinan tuh udah kayak ajang fakultas gitu. Heboh banget ya karena itu. Karena saya heboh itu. Apa ya? Aku waktu itu kenapa ya? Aku merasa udah menemukan orang yang tepat sih. Udah menemukan orang yang tepat dan ya untuk apa menunda kebahagiaan. Kalau bisa bahagia sekarang kenapa harus ditunda kebahagiaannya gitu. Aku merasa menemukan orang yang tepat dan prosesnya tentunya gak ujuk-ujuk sih. Mungkin karena sebelumnya aku ada contoh. Kakak aku tuh Kak Najala. Dia seorang pendidik yang punya cikal. Pendiri banyak berbagai organisasi pendidikan. Itu tuh dia nikah lebih muda dari aku bahkan. Umur 19. 19 tahun. 19 udah nikah. Wow. Dan aku ngeliat dia nikah tapi maksudnya ya hidupnya teratur fine-fine aja gitu. Waktu itu aku ingat syarat dari Abi, Abi Kures. Ketika aku bilang mau nikah. Yang penting kuliahnya gak boleh putus. Karena buat Abi tuh pendidikan nomor satu. Aku ingat itu values dari keluarga tuh pendidikan harus. Abi gak bisa ninggalin apa-apa buat kamu. Cuma kalau untuk pendidikan itu minimal yang bisa Abi kasih. Itu juga kenapa waktu aku umur 16 tahun tuh aku dibolehin ke Amerika. Ketika itu konteksnya anak perempuan gitu. Tinggal sendirian di Amerika. Dan ini kebayang ini tahun 90-an ya. Dimana ke luar negeri tuh masih sesuatu yang wow banget. Gak kayak anak-anak sekarang gitu. Ada duit nabung bisa ke Singapura nonton. Gak bisa Whatsappan lagi ya Mbak. Atau FaceTime. Iya paling email. Waktu itu emailnya masih Yahoo. Yahoo mail. Tapi ya itu karena untuk pendidikan aku dibolehin pergi. Nah konteksnya waktu kawin tuh juga gitu. Yang penting udah mantep udah. Aku ingat aku diajak umroh. Untuk kemudian sholat istihhoroh. Dan minta petunjuk apakah memang sudah mantep. Oke nikah. Tapi ya itu kuliahnya gak boleh berhenti. Jadi pendidikan prioritas. Pendidikan prioritas. Banyak orang tuh sering bilang bahwa to be a wife atau menjadi istri dan menjadi wanita yang berkarir itu peran yang berbeda gitu. Nah Mbak Nana itu actually telah melakukan dua-duanya at the same time gitu. Malah waktu sangat mudah sekali. Apa yang Mbak Nana akan bilang ke mereka ya atau ke orang-orang yang sering bilang seperti itu gitu sekarang? Kan tapi pada dasarnya perempuan itu selalu multiperan ya. Iya kan? I agree sih. Maksudnya kita tuh gak pernah hanya satu peran. Aku sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai sahabat, sebagai jurnalis, sebagai founder, sebagai tetangga, sebagai ketua POMG dulu. Maksudnya perempuan itu gak pernah hanya satu peran. Kita tuh selalu multiperan. Sebagai kakak, sebagai adik, sebagai tante gitu ya. Sebagai adik ipar. Dan semua peran itu kan memang membutuhkan pendekatan yang tentunya berbeda-beda juga. Dan kita kan terbiasa dengan itu ya. Aku gak percaya tuh kita hanya disematkan satu fungsi atau satu peran. Enggak, hidup kita tuh memang selalu multiperan. Dan justru perempuan tuh punya kekuatan dan punya keterampilan untuk bisa menafigasi berbagai peran itu. Aku melihat itu gitu. Dan sebetulnya ini kan kerap kali rasanya gak fair gitu. Kalau perempuan yang kerap dipertanyakan mau pilih apa. Aku ingin tuh pertanyaan yang mau pilih jadi A atau jadi B. Jadi ibu rumah tangga atau melakukan profesi yang sekarang gitu. Karena aku percaya kita gak harus memilih. Kita bisa melakukan kedua-duanya, ketiga-ketiganya, bahkan keempat-empatnya. Tentunya dengan porsi yang berbeda-beda. Tentunya dengan atensi atau energi yang berbeda-beda di tiap kesempatan. Ada saat-saat dimana aku full banget harus melakukan tugas-tugasku atau peran-peranku sebagai ibu. Tetapi ketika aku bekerja bukan berarti aku ibu paruh waktu. Aku tetap ibu sepenuh waktu walaupun aku gak ada di sana gitu. Jadi menurutku memang dilema-dilema yang kerap dihadapi oleh perempuan. Yang selalu kebagian beban domestik yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Itu yang membuat kerap kali kita gamang. Tapi bahwa kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Itu sesuatu yang aku percaya sepenuh hati sih. Kita bisa menjadi wanita seutuhnya di peran apapun. Iya, kita tetap ibu yang full kok walaupun kerja gitu. Iya, soalnya banyak banget juga aku sering mempertanyakan kalau kita ngeliat interview dengan wanita yang berkarir gitu misalnya. Selalu ditanya, how do you balance your work life? Tapi kan kalau kita ke laki-laki kadang kita gak pernah denger gitu. How do you balance your work life gitu kan? Karena laki-laki gak pernah di-expect untuk mengerjakan beban domestik. Makanya aku tuh kemarin tuh yang awal-awal tuh aku sempet ngerasa kayak yang slogan Girls can do it all gitu ya. Itu terkadang menurutku malah sekarang jatuhnya jadi beban loh. Like bukannya empowering Girls can do it all. Tapi we have to do it all. Kok jadi harus? Kenapa jadi semuanya harus perempuan gitu? Itu seolah-olah memang empower kita tapi sebetulnya malah memberikan beban double kepada perempuan. Menurutku itu. Jadi kalau kita bicara kesetaraan di profesi atau kesetaraan di dunia kerja tanpa ada kesetaraan peran domestik menurutku itu agak berat sih. Gak mungkin. Iya setuju sih. Dan menurut Manana gimana ya sekarang tuh karena kan kita ada yang namanya confession room di rahasia gadis. Jadi banyak yang nanya juga dulu mungkin banyak yang di pressure harus menikah, harus menikah kalau udah umur 25 tahun. Tapi sekarang justru banyak yang cerita, kak apakah aku masih bisa menikah umur 33? Karena aku sampai umur 33 itu masih mau ngejar A, B, C dalam karir dulu gitu. Jadi wanita itu harus kelarin karirnya dulu terus abis itu 33 baru nikah gitu. Nah untuk gadis yang berpikir seperti itu gitu dan takut justru menikah karena harus ngejar karir dulu, what would you say to them? Berbagai data, fakta nunjukin kapan kita menikah itu gak menentukan keberhasilan pernikahan kok. Jadi mau nikah muda, mau nikah di atas usia tertentu yang dianggap mungkin sudah tidak muda gitu dan sebagainya. Atau memilih untuk tidak menikah gitu. Itu semua pilihan-pilihan gitu. Dan apa namanya, aku percaya kalaupun misalnya memilih untuk menunda pernikahan sampai merasa cukup, apakah cukup mengejar sesuatunya atau cukup untuk mengaktualisasikan diri atau cukup yakin dan paham dengan dirinya sebelum komplit dengan orang lain. Itu semua pilihan-pilihan yang fair gitu, pilihan-pilihan yang wajar dan memang seharusnya kita beruntung kalau kita masih punya pilihan itu. Karena kan ada banyak sekali situasi di mana pilihan itu tidak ada di tangan kita. Ditentukan oleh orang tua kita atau dipaksa oleh kondisi atau situasi sehingga kemerdekaan kita untuk menentukan apa yang mau kita lakukan dengan masa depan kita gak di tangan kita gitu ya. Kita bicara pernikahan dini, kita bicara orang yang karena kesulitan perekonomian harus menikah untuk membantu ekonomi keluarganya dan sebagainya. Jadi kalau kita masih punya pilihan itu kita privilege dan kalau kita sadar bahwa gak semua orang punya kemewahan dan kemerdekaan untuk bisa menentukan kapan mereka bisa menikah dan sebagainya. Menurutku kita akan melihat itu dengan jauh lebih cautious mungkin pertimbangan yang diambil juga pertimbangan yang dengan penuh kesadaran gitu. Saya memilih ini karena saya tahu ini yang terbaik buat saya gitu. And then again situasi setiap orang berbeda-beda dalam situasi dan kondisiku aku menikah muda that's my choice gitu ya. Temenku ada yang mungkin untuk kalangan society udah telat nikah nih gitu kalau perempuan kan dianggapnya di atas usia tertentu udah telat nikah gitu. Tapi aku gak pernah merasa dia dan dia bilang ke aku saya gak kesepian kok maksudnya kan hubungan itu kan kompleks ya. Tanpa pasangan tapi punya sahabat sejati dan kalau kita cinta dengan diri sendiri kita gak akan pernah merasa kita alone gitu. Karena we're in love with ourself gitu. Jadi menurutku situasi dan kondisi berbeda-beda as long as you're sure about pilihan yang kamu ambil gitu. Aku setuju sih dengan kata-kata itu thinking choice that choice is a privilege gitu. Pilihan itu adalah privilege karena kadang kita sering menyalahkan situasi kita sendiri gitu ya. Dan aku juga sering di posisi ini sih kadang kalau kita gak mikir choice is a privilege situasi kita jadi kok kayak beban banget gitu ya. Kenapa aku harus mikirin kapan nikah sih sekarang kok kayak di pressure padahal yang pressure diri itu mungkin kita sendiri gitu. Dan kita sebenarnya punya pilihan yang sangat besar apalagi di dunia sekarang sebagai wanita ya. Iya, iya, iya. Dan benar-benar I have one question yang aku personally penasaran juga karena I also want to get married soon gitu ya. Jadi backgroundnya nih. Oh, the right partner? I think so. Oh, benar-benar. And I am thinking about marriage. Oke. Dan aku selalu memikirkan dua peran itu tadi ya. Bagaimana cara menjadi wanita karir dan be a wife juga. Tapi hari ini terbuka juga sih ngobrol sama Mbak Nana bahwa that shouldn't be something that we think about karena kita bisa multiperan gitu. Dan akan ada masa-masanya kok maksudnya learn by doing. Maksudnya aku gak bilang semuanya. Aku nikah udah lama ya, udah 25 tahun aku nikah. Dan maksudnya I would be lying kalau aku bilang gak ada masa up and down gitu. Gak ada masa yang dimana aku ngerasa aduh I don't think I'm a good wife gitu atau I'm a good mother gitu. Dia memang akan ada masa-masa itu gitu. Masa dimana belajar. Kita kan gak pernah diajarin gimana cara. Cara menikah. Cara menjadi ibu. Tapi sekarang tuh udah banyak referensi ya. Bisa nonton podcast, bisa baca buku dan sebagainya. Tapi mostly kan kita ngeliat dari relationship orang tua kita ya. Itu kan yang kemudian kita nilai, oh ini bisa kita ambil. Atau justru kita merasa kalau nanti gue menikah gue gak mau melakukan itu gitu kan. Kan kayak gitu ya. Kita menyerap cinta yang ada di depan mata kita. Iya. Jadi menurutku sih ya memang menikah dengan pandangan realistis gitu. Bahwa akan ada masa-masa sulit, masa-masa berat. Dan akan ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan gitu ya. Karena aku kayak aku dengan Mbak Em gitu aku merasa aku tumbuh bersama dia sih dik. Going together. Iya. Aku nikah umur 20, dia umur 26. Aku masih kuliah. Dia masih baru his first job gitu ya. Terus jadi ya bener-bener aku belajar bareng dia. Aku tumbuh dewasa bersama dia. Dan itu juga apa namanya perjalanan yang gak mudah gitu. Gak mudah. Tapi ya memang apa sih yang dalam hidup. Kalau mau hidup maunya mudah aja sih. Maksudnya kan hidup istimewa merat. What is the best part of your marriage so far? Mungkin karena dia betul-betul tahu perjalanan karirku ya. Dari awal ya. Dari mulai aku masih reporter magang. Terus dari mulai aku siarannya tuh cuma boleh siaran yang tengah pagi buta. Jam 2 dini hari yang gak ada yang nonton. Jadi kalau salah-salah gak ada yang tahu gitu ya. Sampai kemudian aku udah mulai dikenal. Terus sekarang punya perusahaan sendiri dan sebagainya. Jadi mungkin karena tahu betul-betul dari bawah gitu ya. Every step. Dia paham bahwa ini sesuatu yang penting buat aku gitu. Bahwa profesiku ini bagian dari identitasku gitu. Dan dia paham itu. Dan menurutku itu susah sih mencari partner yang paham bahwa yang aku lakukan tuh bukan pekerjaan tapi bagian dari aku gitu. Jurnalis tuh bukan profesiku. Jurnalis tuh udah. Di dalam diri. Identitasku gitu. Dan kan tahu jurnalis jam kerjanya kayak begitu. Harus harus ready gitu ya. Jadwal cuti disesuaikan jadwal pemilu. Udah pesen tiket. Eh tiba-tiba ada pengajuan ke MK. Gak jadi pergi deh gue nungguin sengketa MK. Copres copres. Kayak gitu-gitu gitu. Tapi ya. The understanding between each other antara berdua. Bahwa oh inilah identitas satu sama lain. Dan itu aku senangnya banget karena Mbak Nana cerita. Bahwa karena dari umur 20 itu jadi tahu segala sesuatu yang sudah berubah gitu dalam hidup Mbak Nana gitu. So far dari umur 20 sampai sekarang. Dan di masa itu kan banyak banget perubahan. Adaptations to change. Jadi itu pun juga sudah dilalui juga ya. Wow. Dan dari Mbak Nana masih remaja sampai sekarang you've achieved so many things Mbak. Masih ada gak sih Mbak mimpi gitu yang Mbak Nana mau raih gitu. Banyak banget. Apa aja tuh Mbak? Aku akan narasi tuh menurutku kita mentality-nya selalu mentality startup. Jadi narasi tuh media digital yang aku bangun bersama dua co-foundersku itu tuh masih jauh dari yang aku inginkan bisa lakukan gitu. Aku ingin semakin berdampak, semakin berpengaruh. Aku ingin bisa reach semakin banyak orang. Aku ingin bisa jadi wadah untuk orang bukan cuma dapet konten tapi juga bisa bergerak. Jadi aku mau narasi bisa jauh lebih powerful dari yang ada sekarang. Itu mimpiku. Dan untuk meraih itu aku tahu memang step by step-nya panjang gitu. So ya mimpiku tuh untuk melihat. Jadi building narasi to become the biggest media in Asia mungkin Mbak. Amin, amin, amin. Masih panjang perjalanannya. Masih panjang. So mimpinya masih terus. Dan aku prinsipnya tuh kalau udah nyampe satu puncak harus cari puncak berikutnya. Jangan nyampe satu puncak terus geler tiker selonjoran gitu. Tapi raih puncaknya lain. Apalagi nih gitu ya Mbak ya. Iya harus kayak gitu sih. Harus ada drive untuk terus menerus meraih sesuatu yang lebih baik. Wow aku setuju banget sih. Setting a goal setiap kali kita udah achieve the last goal. Tapi gimana caranya ya Mbak? Tetap grateful atas semua yang kita udah laluin juga gitu. Kadang kayak kita udah achieve satu terus aku merasa. Ah kurang tinggi nih. Kok aku masih di sini-sini aja gitu. Padahal kita lupa untuk melihat kayak banyak hal loh yang kita sudah lakukan. How do you still keep yourself grateful gitu? By celebrating even small achievements. Aku kadang ngerasa tuh kita ya itu dia ya. Karena drive untuk mencapai sesuatu yang excellent itu terus ada tuh kita terkadang suka lupa gak celebrate our success or our wins ya. Jadi itu sih maksudnya merayakan sekecil apapun pencapaian gitu. Terus melibatkan orang-orang yang ada dalam proses kita untuk mencapai kesuksesan. Dan apa namanya, people yang sama-sama kamu untuk membangun sesuatu itu kan keep us grounded ya. Kalau ada orang-orang yang kita ngeliat the same faces, the same energy gitu. The same people yang waktu itu membangun semuanya sesuatu dari awal gitu. Jadi timnya Mbak Nana pun dinarasi juga orang-orang yang udah lama juga ya sama Mbak Nana berarti. Iya, aku bangun narasi itu bertiga. Aku keket sama Citra. Terus waktu itu kan aku keluar dari metro. Dan aku semua tim Matanah Jawa ikut keluar waktu itu dari metro untuk bangun narasi. Dan aku ingat tuh awal-awal itu tuh aku takut banget deh. Aku takut gak bisa, apa ya. Jadi orang-orang yang ikut aku tuh di awal-awal tuh mereka percaya pada mimpi untuk punya media yang independen, media yang bisa reach anak muda, media yang versatile, media yang berpengaruh dan sebagainya. Dan mereka tuh yang ikut aku tuh rata-rata yang udah senior juga. Tapi mereka nekat berhenti dari pekerjaan untuk kemudian start from zero lagi ke company yang belum tahu bisa bayar gaji. Yang pasti gak bisa bayar gaji waktu itu dikasih di metro sih. Maksudnya ada trade-off yang mereka mau lakukan itu. Aku ingat banget, aku takut banget tuh ketika memulai perjalanan baru itu takut gak bisa gaji orang. Takut gak bisa. Kalau buat akunya sendiri sih aku ngerasa ya Mbak Im ada, aku tuh curang gitu. Aku gak kerja pun aku bisa dihidupi oleh suamiku yang lawyer gitu. Dan apa namanya, kalaupun misalnya narasi gak jadi yaudah gak apa-apa. Gue sama minta duit aja sama Mbak Im gitu. Tapi kan itu kan lagi-lagi privilege yang gak dimiliki semua orang. Gak semua orang punya kemewahan untuk kalau misalnya kerjaannya gak berhasil terus bisa mengharap pada support sistemnya gitu. Dan itu tuh maksudnya risk yang aku itu bikin aku gak bisa tidur turun 5 kilo dan rambut rontok. Ketika membangun sesuatu dari awal. Dan di kala semua itu Mbak Nana tetap harus on camera ya Mbak. Maksudnya itu tetap di belakang layar membangun perusahaan dari Zero. Tapi di depan layarnya juga Mbak Nana tetap sebagai jurnalis yang selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang orang takut juga gitu untuk jawab. Sekarang udah pada jago-jago ngeles, tambah jago ngeles politisinya. Jadi sebelum di interview Mbak Nana mereka udah frequently asked questions. Aku kayaknya bisa bikin buku Dedik cara politisi ngeles. Mau dong Mbak. Mau ya? Mau, mau, mau. Sebelum interview hari ini aja kayak, kanya apa ya ke Mbak Nana ya? Tapi talking about those questions ya, Mbak Nana kan sering banget mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit gitu ya, kenara sumber gitu. Ada gak terbalik gitu Mbak Nana yang, apa pertanyaan tersulit yang Mbak Nana pernah harus jawab atau pernah dipertanyakan gitu? Sebaliknya. Sebetulnya sih pertanyaan soal apa yang, apa yang kita mau dalam hidup sih. Kayak sebetulnya pertanyaan kamu nih yang sebelum ini tuh, mimpi apa lagi yang ingin diraih gitu ketika aku bilang narasi dan itu karena yes that's my dream gitu. Tapi beyond that apa, apa sih yang lu cari dalam hidup gitu? Menurutku itu butuh kontemplasi, itu butuh kita melihat, merefleksi gitu. Yang penting buat kita apa gitu, dan yang penting buat kita kan mungkin berbeda-beda dalam tiap fase kehidupan ya. Maksudnya if you ask me that questions ketika Izzat masih kecil, masih nyusuin, itu beda dengan sekarang dia udah memulai his first job dan sebagainya. Apa yang penting, apa sih yang mau raih dalam hidup? Menurutku itu pertanyaan yang selamanya akan terus-menerus kita visit and revisit sih. Pertanyaan itu kontemplasi soal mau kemana sih hidup kita tuh mau ngapain dan mau kemana apa yang penting dalam hidup. Karena terkadang kita ngomongnya, oh yang penting keluarga, yang penting bahagia gitu. Tapi tindakan atau pilihan-pilihan yang kita ambil itu gak menunjukkan itu gitu misalnya. Jadi itu sih yang keep coming back to me. And you ask yourself that question berarti ya, Madana yang sendiri mempertanyakan itu ya. Menurut Madana, mungkin could be the same question, tapi ada gak pertanyaan yang gadis-gadis sekarang gitu yang muda gitu yang di komunitas rahasia gadis itu harus mempertanyakan mereka satu hal ini gitu. Karena kadang kita selalu lupa untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu ke diri kita sendiri. Makanya kita maju aja terus yaudahlah pusing lagi, anxiety lagi, anxiety lagi. Tapi we forget to stop and ask ourselves a question gitu, questions about life. Ada gak pertanyaan yang mungkin gadis-gadis yang nonton ini hari ini bisa langsung tanya ke diri mereka sendiri? Aku ingat tuh waktu aku remaja tuh aku insecure banget loh dik. Sebelum aku pergi ke Amerika tuh makanya tuh pengalamanku jadi exchange student tuh mengubah banyak hal. Tapi aku ingat tuh aku waktu sebelum kesana tuh I was very insecure gitu. Aku insecure sama penampilanku, rambutku kan keriting. Dan aku insecure dari, aku ingat banget tuh karena kakak aku tuh rambutnya lulus, halus gitu. Jadi beda sendiri. Dan aku ingat banget dan mama tuh selalu cerita gitu. Waktu kecil tuh setiap kali diajak potong rambut aku selalu nangis karena keluar dari salon beda. Karena kayaklah rambutnya lurus bagus, sementara aku keluar dipotong sama persis potong nangis. Tapi karena keriting kayaklah pake poni segini lucu gitu kan. Terus aku karena keriting poninya naik dong. Jadi tuh aku selalu kayak insecure dengan penampilan. Terus aku dulu waktu kecil pake kacamata kan. Aku pake kacamata dari umur kelas 4 SD. Jadi I was very insecure about how I look gitu dulu. Dan apa namanya, itu membuat aku jadi apa ya. Dan aku tau banyak nih gadis-gadis gitu yang selalu memang gak cukup pede dan feel secure tentang penampilannya, tentang looknya gitu. Dan menurutku pertanyaan yang bisa terus-menerus diajukan ke diri sendiri adalah, dan ini kita kerap kali lupa gitu ya. Kayak apa sih yang kamu suka dari diri kamu? Aku merasa terkadang remaja itu lebih mudah mentolerir temannya dibandingkan mentolerir dirinya sendiri. Kalau teman kita kayak gini, kita muji. Kalau teman kita kayak gini, kita hibur. Kalau teman kita berbuat apa ke kita, kita maafin gitu ya. Tapi kita tuh kejam sama diri sendiri gitu. Kita very critical sama diri sendiri. Kita tidak mentolerir diri kita sendiri. Dan itu akhirnya jadi cycle. Karena kita gak suka diri kita dan kita kemudian menganggap diri kita korban kayak kamu bilang gitu kan. Jadi kita gak pernah jadi peran utama dalam hidup kita sendiri. Kita jadi ngeliat kita jadi ini, apa dan sebagainya. So, apa sih yang kamu suka dari diri kamu gitu? That is very powerful. Kemampuan untuk bisa reflektif sih menurutku. Apalagi hari-hari gini tuh kita hidup di dunia yang kalau kita selfie, udah langsung kena filter. Iya kan? Hidup kita tuh udah penuh dengan filter-filter. Jarang banget kita ngaca dan ngelihat diri kita apa adanya. Pasti udah mukanya dibikin tirus. Matanya udah dibikin agak gede. Kulitnya udah dibikin halus. Iya. Kita gak harus jadi. Kapan terakhir kali kita ngaca dan bener-bener refleksi ngelihat diri kita gitu. Dan merasa this is, I'm okay with myself and dengan apa yang saya lihat. Karena saya punya banyak kekuatan yang lain gitu. Dan aku, itu ya karena aku, I was very insecure about how I look waktu aku dulu kemaja. Aku ingat. Wow, that's so powerful, Mbak. Karena kita, aku pun juga lupa gitu. Karena kita sangat kritis sih. Kita selalu pengen memperbaiki diri sendiri gitu. Dan memperbaiki diri sendiri itu ada batasnya ya. Memperbaiki secara apa dulu nih? Ya kan? Memperbaiki secara mata kuliah. Maksudnya kita harus lebih belajar lagi. Oke gitu kan? Memperbaiki untuk bisa mengejar mimpi kita lebih baik lagi. Oke. Tapi kalau memperbaiki mata kita, mulut kita, how we look, or am I too big, ya kan? Is my arm too big for you gitu? Itu tuh hal-hal yang kadang kita suka lupa sih batasnya. Dan mungkin karena dunia era sekarang juga ya. Aku tuh merasa, mungkin Mbak Nana punya opini juga di sini. Tapi aku merasa, sekarang setiap kali kita pose sesuatu, jarang sekali kita gak dapet hate gitu. Siapapun. Pasti ada aja yang komentar. Iya. Gitu. Walaupun hal yang super simple seperti misalnya, aku baru nonton di TikTok ada ibu-ibu gitu, dia masak gitu. Itu pun juga di komenin gitu. Padahal dia gak ngapa-ngapain. Kok gendut banget gitu. Menurut Mbak Nana gimana ya cara kita juga bisa melalui our fears of being online juga and being commented gitu about ourselves? Iya, itu memang karena kan itu langsung bikin down ya. Dan kan gak tau kenapa orang kan jauh lebih pedas di medsos gitu ya. Maksudnya aku selalu bilang tuh karena seharusnya kan bagaimana kita berperilaku di dunia maya tuh sama dengan di dunia nyata. Di dunia nyata kita gak kenal orang lagi jalan di mal tiba-tiba, eh barang lu kawe ya kan gak mungkin. Gak kenal gak apa nih ketemu orang tiba-tiba bilang, eh alis lu miring ya gitu. Iya kan? Kalau lu gak mungkin kayak gitu di dunia nyata, harusnya prinsip yang sama lu bawa di dunia maya. Ini kan gak kenal gak apa. Tiba-tiba komen, kulit lu kusam banget gitu. Standarnya beda gitu. Standar orang berperilaku di dunia nyata dan di dunia maya. Dan memang itu, menurutku memang itu bisa sangat kena sih gitu. Aku kan di, aku pekerjaan tuh kan memang pekerjaan yang butuh untuk tampil di publik gitu ya. Jadi memang, dan di awal-awal sih aku ini, awal-awal ketika pertama orang tahu apa sosial media gitu ya. Aku I would take it personally gitu. Apalagi kan semua orang bisa komentar tentang apapun gitu. Tapi sekarang now that I've been doing it for so long gitu ya, aku udah bisa mulai memilih dan memilah sih. Mana yang memang patut didengar dan mana yang memang rasanya ini orang karena lagi having a bad day aja dan projected it on me gitu ya. Jadi aku mulai bisa milah-milah tuh. Karena kalau enggak, I cannot do my work. Kalau enggak, gak bisa kerja. Aku kalau ngikutin apa kata orang, apa omongan orang gitu. Kita yang harus men-filter sendiri ya. Iya. Kita harus kontrol sendiri juga ya. Iya, iya. Dan kalau memang belum bisa di, kalau kita masih belum bisa ngontrol itu dari dalam, kan ada banyak tools untuk mengontrol itu. Dimatain aja komennya. Atau di-filter. Kan ada banyak cara. Mari gunakan teknologi atau alat yang memang fungsinya membantu kita kalau memang kita masih belum bisa melakukan itu sendiri gitu. Tapi pada prinsipnya sih menurutku just understand kalau orang hateful itu karena memang kasihan ya hidupnya pasti ada yang something wrong dengan orang itu. Sampai kemudian harus kayak gitu. Melapiaskan. Jadi aku seringnya sih feel sorry tentang orang itu. So don't take it on yourself. Iya, i agree. Walaupun aku juga kadang suka takut gitu ngeliat request DM gitu. Takut aja gitu ada yang tiba-tiba apa gitu ya. Iya, padahal itu pun selevel maksudnya aku pun bukan public figure or someone who comes in front of the camera a lot gitu. Jadi, dan aku udah umur mungkin 28 tahun sekarang ya aku gak kebayang kalau misalnya. Baru. Baru, oh iya. Pokoknya depan umur tuh selalu baru bukan udah. Baru. Baru. Nah itu lagi. Baru. Compared to saudara aku yang udah matiin semua private dia apa segala macem karena kena hujat di umur 16 tahun gitu misalnya. Tapi memang iya sih memang kadang tuh social media can be so tough and so hateful gitu. Aku pengen tanya maybe a last two questions gitu buat Mbak Nana. Yang pertama adalah what is the best part of being you ya? Karena mungkin banyak kayak termasuk aku gitu. Aku tuh selalu melihat Mbak Nana tuh sosok yang inspiratif banget. Tapi aku juga pengen tau menurut Mbak Nana sendiri what is the best part of being you that I know? Alhamdulillah sih tapi the best partnya adalah I get to meet so many people sih. Maksudnya today misalnya I get to meet you, I get to meet teman-teman di Rahasia Gadis gitu ya. Maksudnya gak semua orang punya kesempatan hampir tiap hari bertemu orang-orang yang berbeda-beda gitu ya. Yang to get inspired to hearing your story. Tadi cerita gimana mulai Rahasia Gadis, cerita hal-hal yang bikin kamu kenapa mau pilih jurnalisme and everything gitu. Jadi kesempatan untuk bisa ketemu beragam orang dalam situasi yang biasa ataupun gak biasa itu tuh sekali lagi itu juga privilege sih. Jadi sepanjang aku jadi wartawan aku udah ketemu maksudnya dari mulai presiden, perdana menteri. Tapi juga aku ketemu teroris, koruptor, pedofil, terpidana hukuman mati gitu. Aku ketemu hero, survivor, aku ketemu orang-orang yang luar biasa dicintai gitu, pemimpin yang inspiratif. Tapi juga aku ketemu orang yang tadinya dilulukan, jadi pejabat, tiba-tiba aku grebek di suka miskin. Selnya palsu pula. Maksudku profesi ini tuh memungkinkan aku berada dalam situasi yang gak biasa ketemu orang-orang yang luar biasa gitu. Dan itu, that's the best part of being a journalist, I guess. Bisa berada dalam situasi-situasi yang mungkin gak semua orang. Ya, getting exposed to a lot of different situation yang kita gak tahu akan gimana cara nanti membantu Mba Nana ke depannya gitu kan. Iya, iya. Kalau ada suatu hal lagi. Dari semua itu, Mba, experience itu the best part of being you. Dari experience Mba Nana sendiri, apa pesan yang Mba Nana akan sampaikan ke gadis-gadis yang sekarang lagi takut untuk masuk ke dunia kerja? Atau takut untuk meraih mimpi mereka? Takut untuk memilih jurusan apa kuliahnya? Atau takut untuk menikah gitu? Ada gak satu pesan untuk mereka, Mba? Gak apa-apa takut. Kalau mimpi lu gak bikin lu takut, berarti mimpinya gak cukup gede. Jadi kalau lu gak takut, malah justru lu pertanyaakan, jangan-jangan yang gue pertaruhkan ini gak ada apa-apanya nih. Kalau mimpi kamu gak bikin kamu gelisah, gak bikin kamu mempertanyakan, gak bikin kamu deg-degan, Itu artinya mimpinya gak cukup gede. Dan sayang, kalau mimpi aku selalu bilang, mimpi jangan nanggung. Mimpi itu harus yang bikin kamu gemeter. Itu yang harus kamu cari. Wow. Dream bigger. Dream bigger, iya. Kita tuh terlalu sering berharap pada capaian jangka pendek. Dan lupa bahwa sebetulnya kita bisa mencapai hal-hal tuh jangka panjang. Jadi kalau aku tuh kalau bikin sesuatu tuh targetku segini. Kemudian ada steps along the way gitu. Jadi kalau aku gagal disini atau belum berhasil disini, aku akan nyoba lewat jalan sini. Karena aku gagalnya, yang aku cari disini loh. Gagal disini turun sedikit lagi, naik lagi, naik lagi, naik lagi, nyampe sini. Jadi aku gak pernah gagal karena mimpiku ini tuh mimpi yang sangat besar kok along the way-nya itu tuh yang aku raih gitu. Jadi harus disini mimpinya. Manjatnya disana. Itu the process of manjat itu yang seru. Yang dinikmatin. Jadi kalau takut diseru malah bagus. Seneng tau, seru. Jadi rasa takut tuh harus. Iya itu pertanda bahwa kamu. You want something big, kamu mau sesuatu yang besar. Jangan kalau gak bikin takut mah. It's so easy. Kalau gak bikin takut. Iya gak sih? Tapi satu. Be brave, but don't be stupid. Be brave girls, but don't be stupid. Jadi mari persiapkan amunisi. Berani, tapi mari belajar. Mari bergaul. Mari nonton drama Korea sambil nyatetin istilah-istilah Koreanya apa. Belajar bahasanya gitu ya. Gak apa-apa ngefans sama aktor atau aktris segitunya. Tapi terus cari tahu apa kekuatannya mereka gitu. Tiru apa yang mereka bisa lakukan. Kalau gak pede belajar dandan. Sekarang dengan kita belajar dandan semua orang bisa cakep. Olahraga biar happy. Deket sama ibu. Deket sama keluarga. Sayangin adik. Perhatian sama temen. Kirimin kue ke tetangga. Say hi ke orang yang baru lewat. Senyum. Be brave, but don't be stupid. Mari siapin amunisinya itu. Dan amunisi sekarang tuh bisa gampang banget dan murah banget kok. Curhat di rahasia gadis. Nonton podcast ini. Gabung komunitas. Iya kan. Nontonin Youtube yang bikin happy. Banyak banget cara kita menyiapkan diri kita. Amunisi tuh bisa didapat dari mana-mana. Dan proses untuk meraih mimpi itu gak hanya kita belajar atau kerja. Tapi yang tadi itu ya. Bisa di teman-teman kita. Bisa di selat kita nonton Kedama. Kita bisa belajar something from that. Iya. Banyak banget kok sekarang cara untuk kita bisa jadi lebih ready gitu. Wow. I love that mbak. Aku jadi tiba-tiba rasa semangat aku kebuka lagi mbak. I want a dream bigger. Dan apa namanya rasa takut itu gak harus kita bikin kita jadi ciut ya. Justru harus kita embrace dan celebrate. And rasa comfortable itu gak selamanya bagus gitu. Mungkin kalau kita too comfortable. Iya. Iya. Maybe we need to get out of our comfort zone juga. Selalu harus sih. Wow. Thank you so much mbak. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Kalau kita bisa sharing something yang cukup dalam dan banyak kasih aku insight. Dan semoga ini helpful juga for girls yang sekarang lagi nonton. Mungkin sebelum kita selesai sesi kita aku mau tanya beberapa rapid fire question aja. Jadi aku akan menanyakan beberapa question terus Mbak Nana langsung jawab secepat mungkin. Oke. Oke. Satu. Buku favorit Mbak Nana. Aku suka buku puisi. Aku merasa setiap gadis harus punya satu buku puisi favorit. Favorit puisi aku adalah Eyang Sapardi sama Joko Pinurbo. Oke. Aku merasa buku puisi itu bisa bikin kita jauh lebih romantis. Gadis-gadis itu harus romantis tau. Harus bucin ya. Keeping feelings in check. Yes. Film yang paling Mbak Nana suka? Mungkin boleh. Yang suka recently juga boleh. Aku tuh suka film-film yang komedi romantis gitu loh Dik. Yang ringan-ringan. Karena kan drakor. Drakor aku kadang suka terlalu lama. Aku gak sabaran. Tapi aku suka film yang kayak aku suka banget tuh gak tau. Kalian pernah nonton gak ya? As Good As It Gets. Belum. Jack Nicholson. Jack Nicholson. Itu waktu itu pernah main Oscar. Terus aku suka film-film kayak yang ringan-ringan. Yang romantis komedi gitu loh. Yang sleepless in Seattle. Yang klasik. Yang You've Got Mail. The Holiday. Nothing Hill. Yang gitu-gitu aku sukanya. Romkom. Romkom. Next. Jumlah sneakers yang Mbak Nana punya? Aku gak tau jumlahnya ya. Di atas 20, di atas 30, di atas 40. Di atas 100. Mbak Nana. Kapan Mbak Garasel? Tapi itu selalu karena tuh rejeki anak solehah ya. Aku tuh selalu dikirimin sneakers. Dan sekarang kan sneakersnya kan sneakers lokal keren-keren ya. Tapi itu aku per 3 bulan tuh selalu aku bagi-bagiin. Dan selalu setiap kali acara narasi tuh pasti selalu door price-nya sneakers dari aku. Mungkin kapan-kapan ada Garasel undang aku ya Mbak? Siap, siap. Gak sih gak nyampe 100, 90-an lah. Tetep aja sih Mbak. Lumayan. Perempuan favorit Mbak Nana? My sister sekali ya. Najala, Nashwa, Nahla. And Mama, I'm gonna have to mention my mom. Of course. Of course. Tempat paling indah yang pernah Mbak Nana datengin? Aku baru dari Labuan Bajo kemarin itu. Bagus banget Labuan Bajo. Pertama kali aku ke Labuan Bajo. Bagus banget. Aku cuma over the weekend tapi kayaknya definitely I'm coming back deh. Diving gak Mbak sempet diving? Gak sempet, gak sempet. Karena aku gak bisa berenang jadi aku tuh suka gak pede kalau di air. Bisa pake pelambung aja sih snorke. Iya kalau snorke, snorke sih. Tapi kalau diving belum bisa berenang jadi gak pede. Goals lari Mbak Nana berapa kilometer Mbak? Marathon lah. Tapi full marathon udah Mbak? Belum. Dulu waktu pandemi tuh aku rajin latihan lari kan. Ke GBK sehari, kayak seminggu 4-5 kali kali. Cuma sekarang sejak udah mulai, pokoknya udah mulai padat. Aku jadi susah nyari waktu. Jadi paling cuma kayak seminggu 2 kali larinya. Mudahal mimpinya tuh pengen bisa maraton sih. Wah berarti mungkin tahun ini atau tahun depan kita bisa lihat Mbak Nana di Boston Marathon. Amin. 42 kilo ya Allah. Kayaknya belum sanggup sih gue. Tapi gak apa-apa kan mimpinya harus bikin. Kalau gak bikin takut gak usah mimpi. Jadi mimpi gue adalah bisa lari nonstop 42 kilo. Kita hanya bisa nonton di TV ya Mbak? Aku sih gak bisa lari. Club bola favorit Mbak Nana. Arsenal dong. Jadi menang gak Mbak nih? Aku gak harus nyebut Bell United gak? Ke pressure gitu nyebut Bell United. Gak aku kalau yang klub Indonesia tuh aku gak akan mau nyebut. Iya iya iya. Karena supaya adil semua. Aku suka semua. Cuma kalau di luar sih Arsenal lah mohon maaf ya. Berarti Arsenal menang dong Mbak. Bentar lagi. Aduh aku tuh suka deg-degan ya berharap sama Arsenal tuh suka-suka. Kadang udah satu nanti turun lagi. Aduh udah terlalu sering dikecewakan tapi ya gak apa-apa lah kita tetap setia. Satu hal yang paling bikin Mbak Nana susah tidur? Kerjaan belum selesai. Kerjaan belum selesai. Itu sih. Mikirin terus pasti ya. Mikirin. Aku kayak kemarin gak bisa tidur Mbak Kana pagi ini mau interview Mbak Nana. Oh jangan gitu bilang mau beneran ya? Beneran. Ini tim-tim juga. Ini tuh tim aku yang bikin talking points juga. Aku gak bisa tidur deg-degan. Satu hal yang paling bikin Mbak Nana senang? Kalau belanja online eh pas. Kan kadang belanja online untuk untungan ya. Size-nya gak tau atau apa. Terus pas barangnya dateng pas dipakai eh pas banget. Mana harganya oke. Itu bikin senang banget tau gak sih? Karena itu yang namanya merayakan momen kecil. Betul. Merayakan hal-hal kecil. Kan kita udah niatan. Kan kadang kan udah ngukur. Pakai ukurannya lah. Baca komen. Ini umur berapa. Terus kayaknya ukurannya ini. Eh nyampe gak muat. Terus sembuh banget kan. Jadi kalau barang online tuh pas di size tuh senang banget. Enak banget rasanya gitu ya. Kayak berhasil. Berhasil. Menemukan goals hari ini. Terakhir. Apa yang paling bikin Mbak Nana bangga sama diri sendiri? Akhir-akhir ini ya? Konsistensi olahraga. Dulu tuh sebelum pandemi tuh aku gak terlalu rajin. Tapi maksudnya seperti halnya banyak hal gitu ya. Pandemi menggap banyak hal. Sekarang tuh aku. Aku rajin olahraga. Aku seminggu bisa 4-5 kali. Lari pilates. Weight training. Dan itu bikin aku bangga sendiri. Karena aku menggapkan diri sendiri. Menuju 42 km ya Mbak. Let's celebrate these moments together. Thank you Mbak Nana again. Thank you. For coming here. Semoga kita bisa kolaborasi lebih lanjut. Yes. Next time kamu ke narasi dong? Ayo dong. Mau, mau, mau. Justru all the best for narasi. Aku pengen baru minta. Ayo kita collab Mbak. Ayo dong. Harus dong. Harus. Okay. Thank you so much Mbak. Thank you Dick. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.